Halo, Assalamualaikum Youtube Welcome back to my channel Oke guys, kali ini saya bakalan bahas Game Dragon Kart lagi ya Jadi game ini, itu adalah game balapan Yang grafiknya 3D ya Mirip-mirip seperti game CTR Tapi ini versi 3D nya gitu guys Dan ini bisa kalian mainkan Secara gratis guys Dan game ini bernama Dragon Kart Sebenernya game ini sudah pernah saya bahas Sebelumnya, namun itu Masih early banget gitu ya Jadi belum bisa dimainkan, namun untuk sekarang Itu kalian sudah bisa bermain ya Tapi masih dalam beta tester gitu guys Nah jadi seperti apa sih Untuk gameplay dari Dragon Kart ini Mari kita bahas di Takashi Tutorial Oke guys, jadi ini adalah website nya Itu dragonkart.com Dan di atas ini, itu ada kontak address nya Token dari game ini guys, yaitu card ya Nah disini ada kontak address nya Nanti kalian tinggal copy aja Lalu ada kontak address dari NFT nya Dan juga ada kontak address dari point nya guys Nah untuk token nya sendiri, itu kalian bisa beli Di pancakesweb Dan juga di gate.io guys Nah kalian bisa langsung aja klik disini ya Untuk membeli token nya Dan nanti bakalan langsung muncul guys Si token card nya ya Dan untuk sekarang, itu harga 1 card Itu 1,BUSD ya Sebelum saya bahas gameplay nya Disini saya akan ulas sedikit ya Tentang game ini guys Nah jadi game ini tuh adalah game 3D Skill Based Racing Battle Yang di dalamnya itu bisa kalian mainkan Beberapa mode guys Yang pertama ada PPC Player versus Computer Ada PPP Player versus Player Dan juga ada Tournament Maupun Exhibitment ya Nah disini itu 3D Card Card Bisa Free to Play Dan juga Play to Earn gitu guys Nah lalu kalian juga bisa staking Si token card nya Lalu juga bisa farming Liquidity Card atau BNB Lalu ada Card Landing Dan Card Burning ya Nah disini untuk NFT nya sendiri Itu ada Card Character Dan juga Weapon guys Nah Semua NFT ini bisa kalian trading kan Kalian bisa jual Ataupun kalian bisa beli Di Marketplace ya Untuk saat ini masih belum tersedia Dan juga nanti bakalan ada NFT Ranting guys Jadi kalian bisa sewa ya Dan ini ada Game Trailer Kalian bisa Play ya Untuk melihat Trailernya Dan untuk game ini bisa dimainkan di web Ataupun di Mobile ya Tapi untuk saat ini Hanya bisa dimainkan di web Tapi masih Beta Tester gitu guys Nah ini untuk lintasannya Bisa kalian lihat ya Ini 3D gitu guys ya Lalu ada Gameplay nya Nah disini seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ada PPC Player versus Computer Dan juga PPP guys Player versus Player Untuk mendapatkan EXP Dan juga Ranking Nah lalu kalian juga bisa membeli Atau menjual di Marketplace ya Nah lalu selain itu Disini juga ada Champion Ada Contest Dan juga ada Event Round Untuk memenangkan EXP Dan juga Ranking Nah lalu nantinya Bakalan ada Tournament juga guys Dan hanya yang memiliki NFT Yang bisa Mengikuti Tournament ini gitu ya Nah lalu ada Marketplace Tapi masih belum bisa diakses ya Jadi disini ada beberapa NFT Dari karakternya Itu ada Pikalong Caki Cuko Bupan Dapo Dan juga Poxy Nagri Poxy Nagri Ada Rock'n'Roller V8 Roaster Star Ninky Limo Sport Dan juga Poseidon E64 Nah untuk mobilnya ini Itu satu paket ya Jadi misalkan si karakternya Pikalong Itu mobilnya ini guys Rock'n'Roller 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 V8 Rock'n'Roller Rock'n'Roller V8 gitu ya Rock'n'Roller V8 gitu ya Nah lalu ada Weapon Nah Weapon ini itu NFT juga sama ya Jadi kalau kalian Jadi nanti itu kalian bisa memiliki Weapon sendiri ya Jadi nanti itu kalian Tidak harus mengambil box guys Kalau ingin mendapatkan Weapon ya Jadi kalian itu sudah memiliki Weapon yang permanen gitu guys Nah lalu disini ada lintasan yang kedua Bisa kalian lihat Lintasannya ini di daerah gunung berapi gitu guys ya Nah lalu ada roadmapnya Disini kita berada di quarter keempat guys Nah ini ya Untuk saat ini itu game versi satu Bakalan di launching Tapi untuk sekarang masih dalam tahap beta tester Artinya sebentar lagi bakalan launching PPC Racing R&T Marketplace dan juga bisa play to earn ya guys Dan di quarter keempat juga Seharusnya sudah launching aplikasi di Android ya Jadi kalian tunggu aja mungkin di bulan ini ya Entah itu pertengahan bulan atau akhir bulan Dan nanti di quarter pertama itu bakalan launching App on iOS Dan juga bakalan ada game versi 2 Yaitu Multiplayer Mode Champion Contest Dan juga event mode gitu guys Di quarter keduanya Itu bakalan ada game versi 3 Yaitu ada turnamen guys Dan kalian juga sudah bisa PPV guys Player versus player Ada card landing Dan juga mode exchange listing gitu guys Jadi nanti bakalan listing lagi Di beberapa decks gitu ya Nah lalu di quarter ketiga Itu ada game versi 4 Yaitu ada Boss Road Kemungkinan kita itu bakalan melawan Boss yang punya jalan gitu guys Sama seperti game CTR ya Jadi setiap jalan itu memiliki boss masing-masing gitu ya Contohnya seperti Papu-Papu Reaperu gitu ya Contohnya seperti Papu-Papu Reaperu ya Kalau di game CTR Nah lalu untuk yang quarter keempat Atau akhir tahun depan Itu bakalan launching game versi 5 Yaitu metaverse road Mungkin lebih ke Memang untuk Memang untuk sekarang Itu sudah zamannya metaverse ya Nah disini ada tokenomics nya Untuk tokennya itu card ya Di jaringan BEP20 atau BNB Nah buat kalian yang masih awam Di dunia crypto Atau di dunia NFT game Kalian itu harus ubah dulu jaringan Ke jaringan Binance Smart Chain guys Jadi kalau kalian pertama kali mendownload Metamask ya Kalian itu bakalan ada di jaringan Ethereum Dan kalian harus ubah dulu Ke jaringan Binance Smart Chain Agar bisa memainkan game-game di jaringan BSC Atau BNB guys Nah disini itu ada pasting schedule nya Untuk yang private sale itu 14% Public sale 4% Dan sampai seterusnya gitu guys Nah ini ada team nya Kalian bisa lihat dan baca sendiri ya Untuk team nya Dan juga ada advisor nya Nah disini ada partner partner nya Dan investor guys Nah lalu disini juga ada media Yang bekerja sama dengan game ini ya Ada Yahoo Finance News BTC Dan lain-lain guys Nah buat kalian juga bisa gabung Ke sosial medianya Dragon Card Agar kalian tidak ketinggalan info tentang game ini ya Oke guys Kita sekarang coba aja Untuk mulai beta testernya ya Jadi sekarang ini sudah bisa balapan guys Kita langsung aja klik play Nah ini ya Kalian bisa play now disini Jadi untuk sekarang Kita bisa bermain di web guys Dan nantinya bakalan ada di Google Play Ataupun di App Store Oke kita coba langsung aja Play now Kalian bisa masukkan email Passport Dan juga referral code guys Kalau ada ya Atau kalian bisa memasukkan Referral code punya saya ya Di Yaitu OXY 53 90 ya Nanti register Lalu kalian Konfirmasi di email kalian gitu ya Nah setelah kalian sukses membuat akunnya Kalian tinggal login aja Menggunakan akun tersebut guys Nah oke guys Jadi ini adalah tampilan interface Dari game ini Disini ada karakternya Atau avatarnya Lalu disini kalian bisa konekan ke wallet kalian Kalau kalian sudah memiliki NFT nya Nah disini ada token card nya Yang kalian dapatkan Kalau kalian memiliki NFT Dan kalian balapan gitu guys Jadi nanti setiap balapan itu Kalian bisa play to earn Kalian bisa mendapatkan token card nya ya Kalau kalian menang balapan gitu guys Nah lalu disini ada map nya ya Kalian bisa pilih Gingerbreadland Atlantis Mariana Dan juga Chueva Dell Dragon guys Nah disini Saya bakalan coba pilih yang Atlantis dulu ya Lalu disini kalian bisa pilih Practice Mode PPC Mode Dan juga PPP Mode guys Nah untuk kalian yang sudah memiliki NFT Kalian sudah bisa play to earn Kalian bisa masuk ke PPC Mode ya Dan nantinya kalian tinggal pilih aja NFT kalian Lalu kalian pilih card kalian Dan weapon kalian ya Karena syarat untuk memainkan PPC Mode ini Kalian harus konekan wallet kalian Dan kalian harus memiliki NFT karakter Car dan juga weapon guys Gitu ya Nah jadi buat kita pada gratisan Kita bisa memainkan di Practice Mode Untuk sekarang ini ya Di Beta Tester guys Kita coba play aja kali ya Kita coba play Nah ini guys bisa kalian lihat guys Itu 3D ya Bisa dibilang sih mirip dengan CTR guys Nah kalian juga bisa ngambil item Ngambil box ya Lalu kalian kukalkan Nah itu guys Ada roket Ada nitro Juga ada ya Nah jadi setiap Masing-masing Karakter itu memiliki skillnya Masing-masing ya Nah disini Skill yang saya miliki Itu menghentikan semua Player guys Bisa lihat guys Ketika kita klik Nah Yang lain itu pada berhenti ya Jadi itu guys Nah disini juga ada nitro Jadi bisa lebih cepat ya Tapi kalau bermain disini Disini itu sangat silau ya Karena mungkin Warnanya yang Kontras ya Nanti kita coba Di tempat lain ya Oke guys Jadi disini Saya finish Ketiga Oke mungkin Kita coba Dulu di tempat yang lain ya Saya pingin coba Di Cueva Deal Dragon Kita coba Play disini ya Kita coba Apakah masih silau Ternyata enggak guys Disini itu Enggak silau ya Kita langsung aja Pakai skillnya guys Supaya pada berhenti Nah gitu ya Jadi Enaknya skill Ini dia itu Bisa Berhentiin orang guys Jadi kalau saya bilang Sini mirip banget lah Seperti CTR ya Kita bisa ambil item Cuman memang disini Itu tracknya yang Sebentar gitu guys Jadi disini itu Tracknya yang pendek ya Nah ini guys Jadi sudah beres gitu guys Jadi disini Kita cuma main Satu menit ya Nah jadi gitu guys Gameplay balapan Dari game ini ya Nah buat kalian Yang ingin membeli NFT nya Itu nanti besok Tanggal 11 Nantinya Bakalan ada Penjualan NFT sale Terbanyak 3000 NFT guys Yang bakalan dijual Itu Sale nya FCF Artinya Siapa cepat Dia dapat gitu guys Jadi Untuk membeli yang NFT sale besok Itu tidak ada Tidak harus Whitelist ya Jadi semua orang Bisa membelinya guys Kalian harus Cepat-cepat gitu guys ya Nah disini Buat kalian Yang ingin tahu Berapa sih pendapatan Kalau kita Memiliki NFT Nah disini Banyak yang Share ya Bahwa Mereka Itu Rata-rata Mereka mendapatkan 100 card Dengan 2 combo NFT Dalam 2 hari Jadi dalam 2 hari Itu mereka mendapatkan Ada yang 126 Ada yang 118 Ada yang 78 Nah disini Kita ambil yang Paling Kecil aja ya Karena disini Kita hitung yang Paitnya aja gitu guys Nah jadi mereka itu Dapat 78 Dalam 2 hari ya Kalau harga sekarang itu 1,2 Nah mereka Dalam 2 hari Dapat 93 Dolar guys Artinya Itu mereka Mendapatkan 1.300.000 Dalam 2 hari ya Itu baru di PPC mode guys Nanti belum Keluar PPC mode ya Nah jadi Dari mana sih Kok bisa Mendapatkan Sebanyak itu ya Nah jadi Dari sini guys Kalian bisa Lihat ya Disini ada yang Menggunakan NFT Dan dia bermain Di PPC Player versus Computer Menggunakan NFT Dan dia itu Juara 1 Untuk rewardnya Itu 3,25 Dan untuk 1 NFT Itu bisa bermain 10 ronde Per hari Nah ini ya Jadi ada batasan 1 NFT itu Itu bisa bermain 10 ronde Nah jadi Kalau misalkan Taruh lah 3,25 Dikali 10 Anggap aja Itu kalian Juara 1 terus Lalu kita Kalikan Harga Sekarang Nah Untuk 1 hari Itu kalian bisa Mendapatkan 39 dolar Artinya Dalam rupiahnya Itu 500 ribuan Sehari ya Dan untuk game ini Itu tidak memakai Sistem oracle Jadi kalau harganya Turun Itu rewardnya Tidak tambah Dan juga Kalau harganya naik Itu rewardnya Tidak berkurang Oke guys Mungkin segitu dulu aja Untuk pembahasan Gameplay Dari game Dragon card ini Terima kasih Yang sudah menonton Sampai akhir Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh